Halo co-friends, sekarang kita akan menjaga soal yaitu pada rangkaian listrik di samping besar arus listrik pada R1 adalah Untuk menjawab soal ini, langkah pertama yaitu kita serikan R2 dan R3 Dimana untuk mencari hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri Gunakan persamaan yaitu RS sama dengan R2 tambah R3 Atau kita tinggal jumlakan saja hambatan yang berada pada rangkaian seri Disini adalah rumus yang digunakan untuk mencari hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri Maka hambatan pengganti pada rangkaian serinya adalah sebesar 6 Ohm Kemudian hambatan total dicari dengan memparalelkan RS dengan R1 Dimana persamaan yang digunakan yaitu 1 per R2 sama dengan 1 per RS tambah 1 per R1 Ini merupakan rumus atau persamaan yang digunakan untuk mencari hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian paralel Sehingga kalau kita masukkan angkanya, akan dapatkan R2 sama dengan 2 Ohm Nah disini tadi ada R2 dan R3 yang digambar ini Dimana R2 sebesar 2,5 Ohm Dan R3 sebesar 3,5 Ohm Dimana R itu menunjukkan hambatan Kemudian Rtotnya adalah kita paralelkan R1 yang 3 Ohm ini dengan RS atau hambatan pengganti pada rangkaian seri yang ada di bawahnya Sehingga akan dapatkan Rtot atau hambatan totalnya sebesar 2 Ohm Sehingga arus total yang mengalir dengan menggunakan hukum Ohm didapatkan yaitu I sama dengan E dibagi Rtot dimana I adalah arus total yang mengalir I itu adalah GGL yang ada pada rangkaian yaitu sebesar 3V Dan Rtot adalah hambatan total Sehingga I atau arus total yang mengalir sebesar 3 per 2 sama dengan 1,5 Ampere Nah pada soal, sesuai sifat rangkaian paralel bahwa arusnya mengalir berbeda tiap hambatan namun beda potensial atau tegangannya sama Sehingga beda potensial atau tegangan atau pada kasus ini adalah GGL yang mengalir pada hambatan R2 dan R3 Atau kita serikan tadi atau hambatan total pada rangkaian seri di bawahnya Itu akan sama dengan R1 yang ada di atasnya Sekali lagi bahwa GGL yang sebesar 3V ini Pada hambatan total pada rangkaian seri di bawahnya itu besarnya akan sama dengan R1 yang ada di atasnya Sehingga pada hambatan R1, arus yang mengalir adalah I1 atau arus yang mengalir pada R1 sama dengan E dibagi dengan R1 Yaitu 3 bagi 3 sama dengan 1 Ampere Maka pada rangkaian listrik yang ada di soal, besar arus listrik pada R1 adalah A, 1 Ampere Oke, sekian pembahasan soal kali ini Sampai ketemu di soal selanjutnya